Pemukiman Hantu seri 6 dari 10 pendekar 4 alis jilid 1 Bab 1 Perkampungan Hantu Sepotong tembaga penindih kertas yang mengkilat terletak di atas meja, di bawahnya tertindih 12 helai kartu putih Di sekeliling meja yang berbentuk antik itu berduduk 7 orang 7 tokoh yang namanya mengguncangkan dunia kangong Mereka adalah Koh Siong Kisu, Bok To Jin, Koh Kuah Hwesio, Tong Ji Sian Sing, Sio Siang Kiam Hek, Sukong Ti Seng, dan Hoa Ban Lao Peribadi ketujuh orang ini sangat aneh, asal-usul mereka juga berbeda Ada Hwesio, ada Tosu, Pertapa dan Bandit yang selalu bekerja sendiran Ada jago pengawal istana, ada anak murid perguruan ternama yang suka berkelana Juga ada pendekar rangkatan tua yang suka menggerayangi saku orang Mereka berkumpul disini lantaran mereka ada satu bersamaan Yaitu mereka adalah sahabat Liu Xiaohong Malahan sekarang mereka juga mempunyai satu bersamaan lagi Yaitu sikap mereka sangat hidmat, perasaan tertekan Lebih-lebih Bok To Jin Setiap orang sama memandangnya dan menunggunya bicara Bok To Jin yang mengumpulkan ke enam orang lain itu Hal ini tidaklah mudah, dengan sendirinya karena ada alasan yang sangat penting Di atas meja ada arak, tapi tidak ada yang mengangkat cawan Juga ada santapan, namun juga tidak ada orang menjamahnya Angin meniup sejuk membawa bau harum bunga Dalam musim yang cerah ini mestinya waktu perasaan orang lagi riang gembira Mereka juga orang yang berkepandaian tinggi dan berpengalaman Mengapa pikiran mereka bisa tertekan seperti sekarang? Ho'aban lo adalah orang buta, dan orang buta mestinya tidak perlu nyala lampu Tapi lampu minyak di atas meja itu justru dia yang menyalakannya Di dunia ini memang banyak urusan begini, yang mestinya tidak perlu terjadi justru terjadi Bok To Jin menghela nafas dan akhirnya ia bersuara Setiap orang pasti pernah berbuat salah Asalkan tahu salah dan mau memperbaiki, inilah hal yang baik Meski dia sedapatnya mengekang perasaannya, suaranya tetap emosional Tapi ada sementara urusan sama sekali tidak boleh berbuat salah Sekali berbuat salah hanya ada satu jalan yang dapat ditempuh Jalan kematian tanya Sukong Ti Seng Bok To Jin mengangguk, ia angkat penindih kertas Di bawahnya terletak 12 helai kartu dengan 12 nama Orang-orang ini mestinya tidak perlu mati, kata Bok To Jin pula Sebab siapapun sangat sulit membunuh mereka Cuma sayang, mereka telah berbuat kesalahan yang fatal Ia melolos 4 helai kartu di antaranya Lalu menyambung, terutama keempat orang ini Nama mereka pasti juga pernah kalian dengar Keempat kartu itu memuat 4 nama dengan keterangan seperlunya Ko Tiu Yang Cu Seksi 3 dalam Hang Dewi Epang Tuduhan, berhianat, bersekongkol dengan musuh Pemuru, Sebon Jui Soat Akibatnya, buron selama 12 hari, akhirnya mati dalam tambak Koh Hui Hun, ahli waris pahsan Kiam Hek Tuduhan, membunuh anak istri sahabat, memperkosa istri kawan Pemuru, Sebon Jui Soat Akibatnya, buron 15 hari, mati di tengah keramaian kota Liu Jing Jing, pendekar perempuan daerah Wilam Istri Tiam Leong Kiam Hek Cia Kian Tuduhan, bersinah, membunuh suami Pemuru, Sebon Jui Soat Akibatnya, buron 19 hari, mati di gulun pasir Hei Kiko Berjuluk Topi Sin Leong, sinaga sakti tangan satu Tuduhan, banyak membunuh orang tak berdosa Pemuru, Sebon Jui Soat Akibatnya, buron 19 hari, mati tenggelam di laut Nama keempat orang itu dengan sendirinya pernah didengar mereka Tapi yang lebih dikenal mereka ialah Sebon Jui Soat Si Pemburu Setiap orang tahu siapa Sebon Jui Soat Semua tahu ilmu pedangnya nomor satu di dunia Sekonyong-konyong si Yau Siang Kiam Hek berkata Pernah kulihat Sebon Jui Soat Setelah pertempuran di puncak istana Si Kim Sia tempoh hari Sampai jago nomor satu dari pengawal istana ini pun Mau tak mau harus mengakui ilmu pedang Sebon Jui Soat Memang tidak ada bandingannya Tapi ku yakin dia bukan seorang yang suka ikut campur urusan tetek bengek Demikian jago pengawal istana itu menambahkan lagi Yang dilakukannya itu bukan urusan tetek bengek Kata Hoa Ban Lao Segera Sukong Ti Seng menyambung Meski dia sendiri jarang berkawan Tapi dia paling benci bila ada orang menjual sahabat Si Yau Siang Kiam Hek tak bicara lagi Sebaliknya Tong Jisian Sing yang terkenal lihai senjata rahasianya Dan terkenal juga tidak suka banyak bicara Kini mendadak bertanya Kau anggap kesalahan fatal mereka adalah menjual Kawan memangnya bukan ujar Sukong Ti Seng Tong Jisian Sing menggeleng dan tidak bersuara lagi Sebab ia yakin orang lain pasti sudah tahu maksudnya Benar juga, ada yang tahu maksudnya Yaitu Bok Tojin Katanya, meski perbuatan mereka tidak sama Tapi kesalahan fatal mereka justru sama Dalam hal apa ada persamaan mereka Tanya Sukong Ti Seng Sebon Jui Soat, tutur Bok Tojin Bila mana sebon Jui Soat mau membunuh orang Tidak pernah ada orang yang sanggup lolos Seumpama dia kabur juga takkan lebih lama daripada 19 hari Wajah Bok Tojin tambah prihatin Katanya pula, kedua belas orang ini sama mati di bawah pedang sebon Jui Soat Sekarang ada lagi seorang yang berbuat kesalahan fatal serupa mereka Bahkan lebih gawat salahnya Oh semua orang bersuara heran Sebab dia tidak cuma menjual kawan Malahan yang dijualnya ialah sebon Jui Soat Siapa pengkhianat itu tanya orang banyak Liu Xiaohang seketika semua orang terdiam Suasana terasa menjekam Siow Siang Kiam Hek Iagi memecahkan kesunyian Kutau Liu Xiaohang bukan saja sahabat sebon Jui Soat Bahkan juga penolongnya Budi pertolongannya sudah dibalas oleh sebon Jui Soat Sebaliknya sakit hatinya belum dibalasnya Kalabok Tojin Sakit hati apa tanya Siow Siang Kiam Hek Perampasan istri, tutur Bok Tojin Melengak juga Siow Siang Kiam Hek Ada bukti tanyanya Ada, jawab Bok Tojin Sebon Jui Soat memergoki mereka berada di tempat tidur Mendadak Siow Siang Kiam Hek Mengangkat cawan dan menenggak araknya Hingga habis Sukong Ti Seng Tidak kalah cepatnya Sekali tengah ia pun menghabiskan secawan Satu-satunya orang yang masih tetap tenang adalah Hoa Ban Lao Meski secawan penuh Dia hanya mengecup sedikit saja Lalu berkata, Liu Xiaohang pasti bukan manusia rendah begini Di dalam persoalan ini pasti masih ada hal lain Seketika Sukong Ti Seng menyatakan setuju Ya, mungkin dia mabuk Bisa juga dia terkena obat dius Mungkin mereka tidak melakukan apa-apa di tempat tidur Alasan yang dikemukakan ini kurang baik Sampai dia sendiri pun kurang puas Maka ia menghabiskan lagi secawan arak Orang yang memberikan pendapat biasanya adalah orang yang paling sedikit bicara Aku tidak kenal Liu Xiaohang Tapi ku tahu dia pernah memberi jasa baiknya pada keluarga Tong Akhirnya Tong Ji Sian Sing memberi pendapatnya Pendek kata, apakah urusan ini ada persoalan lain atau tidak? Yang penting kita harus bertanya langsung kepadanya Tapi Mok Tojin lantas menggeleng kepala Tidak mau kau cari dia Tanya Sukong Ti Seng Bukan tidak mau Tapi tak dapat menemukan dia Sahut Mok Tojin Memang, begitu persoalan ini terungkap Segera Liu Xiaohang kabur Siapapun tidak tahu dia lari kemana Mok Tojin lantas membeber ke dua belas lembar kartu dan berkata Maka ku minta kalian membaca ini Liu Xiaohang bukan Kotiu Juga bukan Tok Pi Sin Leong Perbuatan yang tidak senonoh ini Memangnya ada sangkut paut apa dengan kita Demikian tiba-tiba Sukong Ti Seng memotong ucapannya Ada sedikit sangkut pautnya Ujar Bok Tojin Sedikit yang mana tanya Sukong Ti Seng Jalan kabur yang ditempuhnya Kata Bok Tojin Maklum, bila mana hendak mencari Liu Xiaohang Maka lebih dulu harus memastikan ke arah mana dia buron Maka Bok Tojin berkata pula Orang-orang ini tidak cuma ilmu silatnya sangat tinggi Juga sudah sangat luas pengalamannya Kawakan Kang Ho yang cerdik dan licin Bila mana mereka sudah siap buron Tentu mereka sudah mengadakan perencanaan yang rapi Jalan yang mereka pilih juga pasti tidak salah Tapi sayang, mereka tetap tak dapat lolos Jengek Sukong Ti Seng Meski tak dapat lolos Tetap berguna untuk kita pelajan Ujar Bok Tojin Jalan lari yang dipilih ke dua belas orang ini Pada garis besarnya dapat dibagi menjadi empat Berlayar ke laut Menuju ke gulun pasir di luar tembok besar Membaurkan diri di tengah keramaian kota Atau mengasingkan diri ke tempat terpencil Kalian kan sahabat lama Liu Xiaohong Kata Bok Tojin pula Tentunya kalian cukup kenal tabiatnya Coba kalian pikir Ke arah mana akan dia pilih Tidak ada orang yang dapat menjawab Siapapun tidak berani memastikan pendapatnya mutlak benar Perlahan Ho Aban Iau berucap Aku cuma dapat memastikan satu hal Coba katakan Kata Bok Tojin Dia pasti takkan menuju ke laut Juga takkan masuk ke gulan Tutur Ho Aban Iau Tidak ada yang bertanya mengapa dia dapat memastikan hal ini Sebab setiap orang tahu Dia memiliki semacam indera yang khas Sukong Ti Seng sudah menghabiskan delapan cawan arak Kalanya, aku pun dapat memastikan sesuatu Semua orang sama pasang telinga Liu Xiaohong pasti takkan mati Sambung Sukong Ti Seng Kepastiannya itu ada yang menyangsikan Sebab apa ku tahu ilmu silat Liu Xiaohong Juga pernah melihat ilmu pedang sebun Jui Soat Tulur Sukong Ti Seng Dengan sendirinya ia tidak menyangkal betapa cepat dan tepat gerak pedang sebun Jui Soai Tapi dia berpendapat Sejak dia beristri dan punya anak Ilmu pedangnya lantas berubah menjadi lemah Sebab hatinya juga sudah lemah Sebab sebun Jui Soat bukan lagi dewa pedang Tapi sudah mulai mempunyai sifat kemanusiaan Ya, sebenarnya aku pun beranggapan begitu Sekarang baru diketahui kita semua salah Ujar Bok Tojin kita tidak salah Seru Sukong Ti Seng Bok Tojin menggeleng Katanya Sebelum pertempuran maut di puncak Cikin Siada hulu Pedangnya memang betul sudah mulai lemah Sebab cintanya terhadap istri Sudah melampaui keranjingannya terhadap pedang Tampaknya Siow Siang Kiam Hek Mengerti arti ucapannya ini Katanya Tapi keadaan menjadi lain setelah dia Mengalahkan Pek In Seng Chu Pertempuran di puncak Cikin Siah itu jelas telah mengorbankan pula Keranjingannya terhadap pedang Dan melampaui lagi cintanya terhadap istri Bisa jadi lantaran Dan menyepelekan Seng Istri Sehingga menimbulkan rasa simpati Liu Xiaohong Maka timbul peristiwa ini Setiap orang sama berpendapat demikian Tapi tiada yang mau mengucapkannya Beberapa waktu yang baru lalu Aku bertemu dengan Liu Xiaohong Tutur Bok Tojin Dia bilang padaku Ilmu pedang Sebun Jui Soat sudah mencapai tingkatan yang tak berpedang Lalu Bok Tojin menghela nafas Dan berkata pula Waktu ku lihat Liu Xiaohong Dia sedang mabuk Dia bilang pula padaku Bila mana di dunia ini ada orang yang dapat membunuhnya Maka orang itu ialah Sebun Jui Soat Kembali semua orang termenung Dalam hati mereka sudah dapat menarik kesimpulan Yaitu Bila mana Sebun Jui Soat dapat menyusul Liu Xiaohong Maka Liu Xiaohong pasti akan mati di bawah pedangnya Soalnya sekarang ialah Kemana larinya Liu Xiaohong? Berapa lama dia dapat burun? Jika dia lak akan menuju ke laut Juga tidak masuk ke gurun Maka kalau tidak berada di keramaian kota Tentu dia kabur ke pegunungan sepi Meski lingkaran pelarian Liu Xiaohong sekarang sudah meh ngecil Tapi siapa pula yang tahu betapa banyak kota ramai dan betapa banyak pegunungan di dunia ini? Mendadak Tong Ji Sian Sing berdiri dan keluar Kau mau pergi tanya Sukong Ti Seng dengan cawan arak terangkat Aku kan tidak datang untuk minum arak jengek Tong Ji Sian Sing Apakah engkau tidak mau lagi mengurus persoalan ini tanya Sukong Ti Seng? Bukan tidak mau mengurus Tapi Sukar diurus Sahut Tong Ji Sian Sing Tiba-tiba Koh Siong Kisu juga menghela napas panjang dan bergumam Ya, memang Sukar diurus Koh Kuah Sio juga mengangguk dan berkata Memang benar-benar Belum lanjut ucapannya Mereka bertiga sudah melangkah keluar semua Sio Siong Kiam Hek ternyata tidak kalah cepatnya daripada mereka Sukong Ti Seng menaruh cawan arak dengan berat di atas meja dan berseru Aku pun tidak datang untuk minum arak melulu Setan alas yang hanya datang untuk minum arak Dia juga melangkah pergi dengan cepat Di dalam rumah sekarang tertinggal dua orang dan yang masih hidap tenang cuma Hoa Ban Loa saja Rak, mendadak cawan Bok Tojin kemas remuk Han Loa tertawa dan berkata Apakah kau tahu mereka pergi kemana setan yang lalui? Jengek Bok Tojin Aku lalui, kata Ban Loa Aku bukan setan, tapi aku tahu Kau kira mereka pergi kemana Jika sekarang kita memburu ke Sebun Sanceng Perkampungan keluarga Sebun Tentu dapat kita temukan mereka Seorang pun takkan berkurang Bok Tojin tidak mengerti Maka Ban Loa menambahkan Mereka pergi ke sana Sebab mereka sama ingin tahu Sesuatu, yaitu apakah betul Liu Xiaohang kabur ke sana Kau pasti tanya Bok Tojin Ban Loa mengangguk Aku merasa pasti Sebab ku tahu Mereka adalah sahabat Liu Xiaohang Baiklah, kita pun berangkat Ujar Bok Tojin sambil menepuk Punda Hoa Ban Loa Jika di dunia ini ada seorang yang dapat menemukan Liu Xiaohang Maka orang itu ialah dirimu Bukan diriku, ujar Ban Loa Habis siapa Liu Xiaohang sendiri? Ya, seorang kalau sudah kehilangan dirinya sendiri Maka selain dia sendiri Siapa pula yang dapat menemukannya? Tapi sekalipun Liu Xiaohang sudah kehilangan dirinya senindiri Sedikitnya ia belum kehilangan arah Ia percaya jalan ini tepat menuju ke barat Setelah melintasi lereng bukit di depan tentu dapat menemukan sumber air minum Malam sudah larut, kabut tebal di lereng pegunungan Tapi ia tetap percaya kepada pandangannya sendiri Tapi sekali ini kembali dia salah lagi Di depan tidak ada lereng gunung Juga tidak ada sumber air yang ada cuma hutan purba yang lebat Kelaparan memang salah satu penderitaan yang paling besar bagi manusia Akan tetapi kalau dibandingkan dengan kehasan Lapar menjadi semacam penderitaan yang lebih mudah ditahan Bibirnya sudah pecah, bajunya rombeng, luka di dada mulai bengkak Sudah tiga hari dia buron di pegunungan sunyi yang sukar menemukan sumber air ini Bila mana sahabatnya melihat dia sekarang pasti akan sama pangling Siapapun takkan kenal lagi dia ialah Liu Xiaohang yang mempesona setiap anak perempuan itu Gelap bulita di tengah hutan, dalam kegelapan hampir meliputi segala macam bahaya Setiap ancaman bahaya itu bisa mematikan Bila mana tersesat di lengah hutan lebat ini, kehasan saja sudah cukup fatal Apakah Liu Xiaohang dapat keluar dari hutan ini, ia sendiri tidak yakin Ia sudah kehilangan kepercayaan kepada kemampuannya sendiri Akan tetapi ia harus maju terus ke depan dan tiada jalan iain, apalagi pilihan untuk mundur Sebab mundur terlebih menakutkan Semunjui soat justru sedang menguntit di belakangnya Meski tak dilihatnya, tapi dapat dirasakannya, merasakan hawa pedang khas yang akan membunuh itu Setiap saat dan dimanapun ia bisa mendadak merinding, dalam keadaan begitu ia lantas tahu jarak sebonjui soat dengan dia sudah dekat Buron sendiri adalah semacam penderitaan Haus, lelah, takut, sedih Semua itu serupa cambuk yang terus memukulnya tanpa berhenti Semua itu sudah cukup membuatnya runtuh lahir batin, apalagi dia juga terluka Terluka oleh pedang Pada saat luka terasa sakit tentu akan terbayang olehnya serangan pedang yang luar biasa cepatnya itu Seburijui soat yang sudah tanpa pedang itu akhirnya mi lolos lagi pedangnya Jika di dunia ini masih ada orang yang perlu kuhadapi lagi dengan pedang, maka orang itu ialah Liu Xiaohang Karena dirimu, terpaksa kugunakan lagi pedangku Sekarang pedangku sudah kulolos Sebelum berlepotan darahmu, pedang takkan kembali ke sarungnya Demikian diucapkan sebonjui soat kepada Liu Xiaohang Tidak ada yang dapat melukiskan betapa cepat dan tajam pedang sebonjui soat Juga tidak ada yang dapat membayangkan ada orang mampu menghindari serangannya Sekali sinar pedang berkelebat, seketika dah segar tercecer Memang tidak ada yang mampu menghindari serangan kilat itu Liu Xiaohang juga tidak, namun dia tidak mati Bisa tidak mati di bawah pedang kilat itu sudah merupakan keajaiban Di dunia ini, orang yang dapat lolos dengan hidup di bawah serangan pedang kilat itu mungkin juga cuma Liu Xiaohang saya seorang Dan begitulah Liu Xiaohang terus buron dan sampai di hutan lebat dan gelap ini Kegelapan yang tidak ada ujung pangkalnya Sesungguhnya betapa banyak bahaya yang tersembunyi di balik kegelapan itu Xiaohang tidak berani memikirkannya, bila terlalu banyak berpikir, besar kemungkinan dia sudah runtuh, bahkan bisa gila Setelah masuk ke dalam hutan yang galap ini, sama seperti binatang buas jatuh ke dalam perangkap, tidak bebas lagi Dia mendapatkan setangkai kayu dan digunakan sebagai tongkat, ia terus merambat ke depan serupa seorang buta Tongkat itu sungguh tongkat penolong baginya Seorang yang gagah perwira sekarang harus dibantu oleh sepotong kayu Bila teringat hal ini Xiaohang jadi tertawa sendiri Tertawa pedih, tertawa sinis Baru sekarang ia benar-benar merasakan betapa sengsaranya orang buta Dia juga baru mengerti betapa hebatnya Hoa Ban Lao Seorang buta dapat hidup sebegitu tenang dan begitu gembira, entah betapa besar cinta hidup yang tumbuh dalam hatinya Di depan ada pohon besar, Xiaohang berhenti di bawah pohon dengan napas terengah Sekarang ini mungkin satu-satunya kesempatan begini untuk berganti napas Lap pikir pada waktu sebunjui soat menyusul sampai di hutan ini Sebelum mengejar ke dalam hutan mungkin dia akan berpikir sejenak Tapi akhirnya dia pasti akan mengejar masuk hutan Hampir tidak ada urusan di dunia ini yang dapat mencegahnya Dia sudah bertekad akan membinasakan Liok Xiaohang di bawah pedangnya Dalam kegelapan hampir tidak terdengar sesuatu suara apapun Kesunyian semacam ini juga sesuatu yang paling menakutkan Napas Xiaohang hampir berhenti, mendadak tangannya bergerak secepat kilat, jarinya menjepit Dia tidak melihat apa-apa, tapi dia telah turun tangan Sekali dia turun tangan jarang sekah meleset Pada saat benar-benar menghadapi bahaya, manusia juga bisa berubah seperti binatang Bisa mempunyai indera keenam dan kepekaan seperti binatang Yang terjepit oleh jarinya ternyata seekor ular Ekor ular yang terjepit, sekali menyendal segera pula leher ular digigitnya Seketika darah ular yang anjir mengalir ke dalam kerongkongan dan masuk perutnya Tiba-tiba ia merasa dirinya seperti benar-benar sudah berubah menjadi binatang buas Tapi dia tidak berhenti mengisap darah ular Darah ular itu sekarang dirasakannya sebagai penyelamat baginya Asalkan dapat memberi kekuatan baginya, memberi kehidupan baginya, saat ini apapun akan diterimanya Sebab ia tidak ingin mati, ia tidak boleh mati Jika sekarang ia mati, maka ia akan berubah menjadi setan penasaran dan akan kembali ke dunia manusia hidup untuk mencuci bersih semua fitnah yang diterimanya Kegelapan mulai menipis dan berubah menjadi remang kebuah yang aneh Kegelapan malam yang panjang ini akhirnya berlalu juga Kini sudah tiba saatnya Fajar akan menyingsing Tapi biarpun hari sudah terang, lalu bagaimana? Biarpun kegelapan sudah pergi, namun kematian masih terus mengancamnya Hanya daun kering di tanah, ia meraupnya segenggam untuk membersihkan darah pada tangannya Pada saat itulah dia mendente insinyur sesuatu suara Suara manusia entah dari mana datangnya, seperti ada suara orang merintih Di tempat dan dalam keadaan begini mana bisa ada orang? Jika tidak terpaksa, siapa pula yang mau masuk ke hutan purba ini? Menempuh jalan kematian ini Jangan-jangan sebunjui soat Mendadak siau hang merasakan sekujur badan dingin dan kaku Napas pun terasa berhenti, ia mendengarkan dengan tenang Terdengar lagi suara rintihan yang lemah Sebentar lenyap dan sebentar terdengar lagi Dari suaranya jelas penuh rasa derita semacam penderitaan yang mendekati putus harapan Suara menderita itu jelas past, bukan pura-pura Sekalipun orang ini benar sebunjui soat adanya Penderitaannya sekarang pasti juga tidak di bawah liuk siau hang Apakah dia juga mengalami sesuatu pukulan yang mematikan? Kalau tidak, mengapa hawa pedang pembunuh yang khas juga lenyap sama sekali? Siaubong memutuskan untuk mencari Peduli orang ini sebunjui soat atau bukan Harus ditemukannya Dan sudah tentu ditemukannya Di atas daun kering dan tanah yang lembab menggeletak satu orang Sekujur badan tampak melingkuk menjadi satu karena kesakitan Seorang yang rambutnya sudah hubanan, lemah, pucat, letih ruka dan ketakutan Waktu melihat liuk siau hang, orang tua itu seperti berusaha melompat bangun Tapi yang diperoleh adalah kejang dan kesakitan Dia membawa pedang yang berbentuk antik, jelas sebilah pedang yang sangat bagus Akan tetapi pedang ini tidak menakutkan, sebab orang ini bukan sebunjui soat Siau hang menghela nafas lega, gumamnya, bukan, bukan dia Biji leher si kakek tampak naik turun, sorot matanya yang penuh rasa takut menampilkan setitik harapan Ucapnya dengan terengah, sia, siapa kau aku bukan siapa-siapa Sahut siau hang dengan tertawa Aku cuma orang lalu saja, orang lalu si kakek menegas Kau heran bukan? Masa orang lalu di tempat begini kata siau hang Si kakek mengamat-amati dari bawah ke atas dan dan atas ke bawah Tiba-tiba sinar matanya menampilkan kelicilkan Katanya, apakah jalan yang kau tempuh serupa aku sangat mungkin? Jawab siau hang Si kakek tertawa Tertawa yang pedih, getir Dan dia lantas terbatuk-batuk Siau hang juga melihat orang terluka Ternyata juga bagian dada yang terluka Malahan kelihatan sangat parah Tiba-tiba si kakek bertanya pula Memangnya kau sangka siapa diriku seorang lain? Sahut siau hang Apakah orang yang hendak membunuhmu itu? Siau hang juga tertawa dan bertanya Tadinya kau kira siapa diriku? Apakah orang yang hendak membunuhmu itu? Si kakek ingin menyangkal, tapi tidak dapat menyangkal Kedua orang saling pandang dengan sikap serupa dua ekor binatang buas yang sama-sama terluka Tidak ada orang yang dapat memahami sikap mereka ini Juga tidak dapat memahami perasaan mereka Entah sudah berapa lamanya Tiba-tiba si kakek menghela nafas panjang dan berkata Boleh kau pergi saja? Kau minta ku pergi? Tanya si yau hang Biarpun ku larang kau pergi Toh kau pasti juga akan pergi Ujar si kakek dengan tersenyum getir Keadaanku agaknya terlebih parah daripadamu Dengan sendirinya tak dapat aku membantumu Engkau memang tidak kenal diriku Dengan sendirinya juga takkan membantuku Si yau hang tidak bicara Juga tidak tertawa lagi Ia tahu apa yang dikatakan kakek itu memang sejujurnya Keadaan sendiri juga sangat parah Bahkan terlebih celaka daripada apa yang dibayangkan orang Buron sendirian saja belum tentu lolos Dengan sendirinya ia tidak dapat dan tidak mau ketambahan beban Si kakek ini jelas beban yang sangat berat Selang setian lama lagi Si yau hang juga menghela nafas dan berkata Ya, aku memang harus pergi Si kakek mengangguk dan memejamkan mata Ia tidak memandangnya lagi Si yau hang berkata pula Jika engkau ini seekor anjing liar Saat ini aku pasti sudah pergi Tapi sayang Sayang aku bukan anjing Tapi manusia Tukas si kakek tiba-tiba Sayang aku pun bukan anjing Aku pun manusia Kata si yau hang Ya, sungguh sayang Kata si kakek Meski matanya seperti terpejam Tapi sebenarnya diam-diam Ia lagi mengintip gerak-gerik liok Si yau hang Terpancar pula sifat kelicikannya Si yau hang tertawa dan berkata pula Padahal sejak tadi kau tahu Aku pasti takkan pergi Oh si kakek bersuara heran Sebab kau manusia Aku juga manusia Dengan sendirinya tak dapat ku saksikan kau mati Konyol di sini Mendaga si kakek membuka matanya Terbelalak lebar Lalu berkata Jadi hendak kau bawa pergi diriku?